Loh, 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 ini terpantau penumpangan rame, tapi kok agennya tutup ya? Wah, ada apa ini? Kayaknya nggak jalan pagi ini teman-teman. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Mas Ian ucapkan langsung dari agen Bus Cipulir ya. Jadi rencananya pagi ini aku mau ngeliput keberangkatan bis dari Cipulir. Ini di keberangkatan Senin pagi, nanti kita lihat kira-kira seramai apa okupansi penumpang pagi ini. Sekaligus nanti Mas Ian mau kasih info ke teman-teman semua kabar tentang MTI baru-baru ini ya. Pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Mas Ian, jangan lupa untuk di-subscribe channel Mas Ian. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video selanjutnya ya. Nah langsung aja, ini kita coba absenin dulu bis-bisnya yang sudah terparkir pagi ini. Sementara belum ada Mahendra Transport yang terparkir pagi ini seperti biasa ya. Nanti ada update-an terbaru pokoknya dari MTI. Pokoknya ikutin terus video hunting kali ini teman-teman. Yuk kita absenin dulu ya bis-bisnya yang sudah masuk pagi ini. Oke teman-teman, ini dia bis-bisnya yang sudah terparkir pagi ini. Dan seperti biasa ya di line-up angkatan pagi dari agen Bus Cipulir. Ini ada 3 PO, sementara yang sudah terparkir untuk pagi ini. Harusnya C4 ya teman-teman. Cuman nanti ya, aku bakal jelasin untuk yang 1 PO itu teman-teman. Nah, jadi ini dia bis-bisnya yang sudah terparkir. Ini ada sinar jaya 65RC berbody alnyolegasi dengan sasis atau mesin Hino RK8. Nah, untuk unit sinar jaya 65RC ini dia keberangkatannya sore ya. Nggak pagi hari teman-teman. Dia berangkatnya sore. Untuk rutenya ke Purwokerto ya, angkatan sore. Lanjut, ini bis di sebelahnya ini ada PO Haryanto Timpe Kalaungan Raya. Dan pagi ini diisi oleh HR198 teman-teman. Ini julukannya belum ada ya. Julukannya belum pasang lagi. Ini unit bermesin depan mercy OF 1623 dengan bodi Rexus SL Plus garapan dari karoseri Piala Mas. Kita lanjut lagi. Ini di sebelahnya. Nah, kalau ini yang keberangkatan paginya teman-teman. Pagi ini diisi oleh sinar jaya 35RD dengan rute Purwokerto. Ini rute satu-satunya yang ke Purwokerto dari agen Bus Cipulir ya. Nah, nanti kita lihat nih. Okupansinya pagi ini di Senin pagi kira-kira rame atau enggak nih. Biasanya dia di hari-hari biasa itu juga rame ya penumpangnya. Apalagi kalau udah di Sabtu Minggu itu penumpang lebih rame lagi teman-teman. Bahkan bisa full seat. Soalnya untuk rute Purwokerto cuma ada sinar jaya aja ya. Sementara yang lainnya kayak Haryanto, MTI, dan Keramat Jati ini dia rutenya ke Pekalongan. Jadi penumpang-penumpang banyak yang pilih nih untuk rute ke Pekalongan ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini dia. Di selanjutnya ada Keramat Jati seperti biasa di line paten ya. Di angkatan pagi dari agen Cipulir. Rute ke Pekalongan Kajen. Diisi oleh Jengo. Mamang Gujar. Wah, seperti biasa ya. Di line up, angkatan paginya selalu diisi oleh Jengo nih. Antara Jengo atau AC Milan biasanya ya teman-teman. Nah, jadi untuk sementara baru ada... 3 PO aja yang parkir pagi ini. Sementara untuk yang satu PO-nya yaitu Mahendra Transport ya. Pagi ini belum ada tanda-tanda masuk. Jadi infonya per... Kemarin sih sebenarnya. Kemarin sore. Itu untuk Mahendra Transport itu di-offkan sementara untuk AKAP-nya ya teman-teman. Untuk Pekalongannya di-offkan sementara. Sementara infonya sih unitnya difokuskan untuk pariwisata dulu. Kabarnya sih gitu ya teman-teman. Agak menyedihkan juga. Cuman ya mungkin ini pilihan juga dari Mas Rian. Jadi pilihan juga dari Mas Rian itu... Mungkin nantinya bakalan comeback lagi sih untuk di jalur AKAP- Pekalongan ya. Semoga aja ke depannya bisa kembali lagi. Nge-line di jalur Pekalongan teman-teman. Kita tunggu aja nanti update-an selanjutnya ya. Nah tadi aku juga sempat nanya-nanya ya ke agen HR. Ke agen HR. Jadi semalam itu mulai semalam berarti. Nggak ada keberangkatan ya. Nah ini dia penumpang-penumpang sinar jaya rute Purwokerto pagi ini. Dan bisa dilihat. Wah ini laris banget ya. Bahkan ini ada yang satu angkot rombongan teman-teman. Kayaknya naik sinar jaya nih. Apa keramat jati ya? Tapi ini bener-bener sinar jaya Purwokerto laris banget pagi ini. Oh yang rombongannya naik keramat jati ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk sementara MTI di angkatan pagi ini off ya. Ini nanti aku kasih lihat untuk agen Mahendra Transportnya teman-teman. Nah sekarang aku sudah ada di depan agen dari Mahendra Transport. Dan bisa dilihat teman-teman. Untuk pagi ini tidak ada keberangkatan. Dan ini agennya tutup ya. Jadi bener nih kabar. Kabarnya yang lagi gencar. Jadi untuk Mahendra Transport kemarin sore berarti ya. Kemarin sore itu off sementara teman-teman untuk lane akapnya. Ya semoga aja ke depannya nanti kembali lagi, comeback lagi. ke lane akapnya ya. Mungkin Mas Riannya juga lagi fokus untuk jalur wisatanya teman-teman. Karena untuk jalur wisatanya atau unit wisatanya itu lagi rame juga ya teman-teman. Lagi banyak banget orderan juga nih belakangan ini. Yang pakai Mahendra Transport. Ya mungkin lebih cuan di sana kali ya. Untuk jalan wisata. daripada tiap pagi gabungan terus ya. Untuk keberangkatannya. Capek juga mungkin kru-kru ya. Ya jadi kita doakan semoga ke depannya Mahendra Transport makin membaik. Dan bisa comeback ngelane akap kembali ya teman-teman. Ini keberangkatannya lebih dipercepat ya. Untuk Senin pagi nih. Dibuat sat-sat pokoknya. Ini keberangkatan pertama ada Sinar Jaya Rute Purwokerto dengan kode bus 35RD Sinar Jaya Tumpen-tumpennya nih jam 7 kurang udah berangkat. Dibuat sat-sat Senin pagi ya. Mantap. Oke teman-teman ini persiapan berangkat dari PO Haryanto HR 198 Rute Pekalongan Kajen. Sementara di cek-cek terlebih dahulu nih penumpangnya biar nggak ada yang tertinggal ya. Oke ini langsung saja diberangkatkan teman-teman pukul 7 lewat 6 Oke teman-teman ini keberangkatan terakhir ya. Angkatan pagi dari agen bus Cipulir ini ada PO Pramat Jati Jenggo Rute Pekalongan Kajen. Oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk update-an pagi ini ya. Jadi untuk pagi ini PO Mahintah Transportnya off ya teman-teman. Tidak ada keberangkatan. Entah nantinya sampai kapan teman-teman. Untuk sementara MTI pamit dulu dari Cipulir teman-teman. Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video anting kali ini sampai tuntas dan sampai bertemu lagi di video anting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati